La'ilaha illallah, la'ilaha illallah, la'ilaha illallah, la'ilaha illallah. Satu pekan berselang, komedian Tukul Arwana ditinggal pergi selamanya oleh istri tercinta. Susah senang, suka dan duka, menyimpan jutaan makna di angan pria bernama asli Tukul Rianto itu. Usaha melakukan prosesi vidyah selasa malam kemarin, perbincangan ringan tentang sosok Susi, membuat Tukul berkaca-kaca karena merasa kehilangan. Nah pemirsa, Alhamdulillah hari ini kita ketemu sama Sebul Hajat, Sebul Musibah yaitu Mas Tukul. Sama-sama kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu beliau telah kehilangan salah seorang yang sangat disayangi, yang menemani hidupnya selama sehari-hari. Ya mudah-mudahan Mas Tukul tabah ya Mas Tukul ya, berkah yang jelasnya. Amin. Amin, amin, amin. Kamu sibah dengan milik Allah, diminta sama Allah. Ya, perasaan Mas Tukul, kalau melihat suasana seperti ini, ada rasa kangen enggak dengan istri? Namanya istri ya, pastinya bukan hanya istri, anak, keluarga itu pasti bukan hanya di rumah, di luar, di tempat kerja, luar kota, luar jawa pun selalu ingat terus. Akhirnya saya teringat ketika kita syuting jalan-jalan di Mr. Tukul jalan-jalan itu, saya teringat almarhumah selalu ikut dalam acara Mr. Tukul jalan-jalan. Waktu di Batam, mungkin di Bali, itu beliau selalu bawa makanan, saking sayang sama Mas Tukul, banjar masin juga. Itu Mas Tukul masih ingat enggak waktu itu? Ya, ingat. Waktu kita syuting di SMA itu, Andri, dia datang. Beliau datang, terus saking sayangnya almarhumah kembali. Pengen lihat, pengen nonton. Pengen nonton acara Mr. Tukul Jalan-Jalan Rival. Mengenang momen kebersamaan bersama almarhumah, ingatan Tukul mundur ke masa lalu. Yakni, saat Ibunda Novita Eka Afriana dan Wahyu Jovan Utama itu masih segar bugar saat menemani dirinya ke berbagai acara. Apa sih yang paling berkesan misalnya makanan, terus dalam keseharian, yang disukuin. Pernah disuapin enggak Mas Tukul? Ada yang SMS, dia, Pak kamu enggak capek, bilang itu, syuting sana, syuting sini, habis ini kamu, habis ini syuting lagi sini. Itu bentuk perhatian ya, bentuk perhatian. Perhatian yang sangat luar biasa ya Mas Tukul ya. Ya, tiap detik berkesan. Apapun berbuat apa yang dilakukan isi saya dan keluarga saya, pasti berkesan. Yang paling berkesan dari almarhumah apa sih? Ya, sering BBM-nya saya, kadang isi saya bahwa syuting di mana Pak Ustadz, saya bales. Itu perhatian, bentuk perhatian, nanyain ke Mas Tukul juga nanyain timnya gitu. Itu yang saya rasakan. Ini waktu tak berhenti, tapi jatik tak kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.